Hai sahabat, selamat berjumpa kembali dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Bagi yang baru pertama kali mampir dan berkenan dengan konten ini, silakan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten kanal Balijani berikutnya, kanal tentang Bali dalam babat dan budaya. Kali ini akan dibahas tentang perselisihan idewa Agung Jambai dengan Pedana Kebendu dan Pedana Manuabe. Seperti kita ketahui, idewa Agung Jambai adalah Raja Kelungkung pertama sedangkan Pedana Kebendu dan Pedana Manuabe adalah keturunan Dangyang Nirarte. Ada apa sebenarnya? Tutsugi akan mengaparkannya setelah ini dengan menggunakan buku Pandita Sakti Waurau sebagai acuan utama. Idewa Agung Jambai dinobatkan sebagai Raja Kelungkung pada tahun Saka 1627 atau tahun 1705 Masehi. Disebutkan ibu beliau, Igusti Istri Jambai, berasal dari Badung, yaitu putri Betara Macan Gading adik Raja Badung yang gugur di Batu Keloto. Setelah naik tahta, idewa Agung Jambai bermaksud menyelenggarakan upacara pitrayatnya. Dalam rangka menyelenggarakan upacara itu, beliau minta bagawan ke Pedana Kebendu dan Pedana Manuabe serta sulingi lainnya, begitu juga para pakti untuk datang keburi guna melakukan pertemuan. Di dalam pertemuan itu, idewa Agung Jambai mengutarakan maksudnya untuk menyelenggarakan upacara pitrayatnya. Sebelum menyelenggarakan upacara tersebut, beliau ingin melakukan kontak dengan para leluhurnya yang sudah meninggal dunia. Untuk itu, beliau mohon bantuan kepada para bagawanta agar beliau dapat berkomunikasi dengan para leluhurnya. Namun, tak ada seorang pun bagawanta yang dapat melakukannya sehingga beliau membubarkan pertemuan itu dengan hati kecewa. Sejak saat itu, idewa Agung Jambai sering melamun dan memikirkan siapa gerangan yang bisa menghubungkan beliau dengan para roh leluhurnya. Suatu hari, beliau teringat pada cerita seorang pengalu atau pedagang keliling dari daerah Tabanan mengenai seorang pandite sakti bernama Pedanda Sakti Ender keturunan Keniten. Oleh karena suka berkelana ke seluruh pelosok Bali, beliau tidak memiliki tempat tinggal tetap. Idewa Agung Jambai lalu mengutus beberapa orang agar pergi berpencar untuk dapat menemukan pandite sakti itu. Akhirnya, utusan yang dikirim ke Badung berhasil menemui Pedanda Sakti Ender di Banyarpegok, Desa Sesetan. Waktu itu, beliau sedang mumput atau menyelesaikan upacara yang disebut ngotonin duun tanah. Pedanda Sakti Ender yang berkenan memenuhi permintaan Raja Kelungkung kemudian diterima dengan senang hati oleh Idewa Agung Jambai. Beliau dipersilakan istirahat terlebih daeru kemudian dijamu. Sesudah beliau selesai menikmati jamuan, barulah Idewa Agung Jambai menyampaikan maksudnya. Puja pun dilakukan oleh Pedanda Sakti Ender begitu sesaji yang diperlukan tersedia. Tiba-tiba layang-layang yang tergantung pada penyur sunari bergerak-gerak dan terdengar suara seperti suara manusia. Dan melalui itu disebutkan Idewa Agung Jambai dapat bercakap-cakap dengan para leluhurnya. Atas jasanya yang telah berhasil membantu Raja Kelungkung melakukan percakapan dengan para leluhurnya, Pedanda Sakti Ender kemudian diangkat menjadi bagawan kekerajaan Kelungkung. Disediakan tempat tinggal tetap dan dicukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Peristiwa itu membuat Pedanda Kemenuh merasa malu dan tersisih, begitu pula Pedanda Manuabe. Keduanya lalu memutuskan meninggalkan Kelungkung. Sementara Ide Pedanda Kemenuh pergi ke den bukit atau buleleng, Ide Pedanda Manuabe pergi ke desa Dawan dan membuat peseraman di Bukit Abah yang masih termasuk wilayah Kelungkung. Karena kehilangan kepercayaan dan merasa kecewa, Pedanda Manuabe mengabaikan perintah Raja Kelungkung dan tidak mau membayar uperti. Mendengar pembangkangan Pedanda Manuabe, Idewa Agung Jame memutuskan untuk menghukum Pedanda Manuabe. Namun, orang-orang yang diberikan tugas menghukum Pedanda Manuabe tak seorang pun berhasil mendekati desa Dawan. Sebab, begitu menginyakkan kaki di perbatasan desa Dawan, mereka diserang oleh segerombolan tabuan sirah, yaitu salah satu jenis tawon yang ganas. Dikatakan, Pedanda Manuabe memiliki senjata ampuh berupa sebuah tongkat bertuah dan sebuah kentongan bersih sarang tawon tersebut. Bila ada orang yang berniat menyerang desa Dawan, maka tanpa dipukul pun kentongan itu berbunyi bertalu-talu, dan seluruh tawon yang ada di dalamnya akan berhambungan keluar dan menyengat sampai mati orang-orang yang menyerang. Idewa Agung Jambi yang menjadi geram lantas memerintahkan panglima pasukan kerajaan untuk menyerang desa Dawan dari berbagai penjuru tetapi tetap tidak berhasil. Di semua tempat, pasukan Kelungkung berhadapan dengan ribuan tawon. Banyak di antara mereka yang mati tersengah tawon dan sisanya mengundurkan diri kembali ke Kelungkung dan melaporkan peristiwa itu kepada Raja Kelungkung. Mendengar laporan itu, Idewa Agung Jambi jadi semakin kesal. Akan tetapi, digatakan tiba-tiba beliau mendapat wirasat bahwa yang dapat mengalahkan desa Dawan dan hanyalah pasukan dari Badung. Maka dikirimlah utusan ke Badung untuk menghadap Raja Badung Maharaja Sakti di Puri Agung Pemecutan. Beberapa hari kemudian setelah utusan Kelungkung menyampaikan maksud kedatangan mereka, Raja Badung mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh para bahudanda dan putra-putranya untuk membahas permintaan bantuan dari Kelungkung. Dalam rapat itu, Igusti Agung Ano menyatakan siap untuk melaksanakan tugas. Oleh karena itu merupakan tugas yang berat, sebelum berangkat ke Kelungkung, Igusti Agung Ano mohon izin untuk pergi ke desa Nyidah Tabanan di mana pos pasukannya berada. Sesampai di Nyidah, beliau lalu melakukan yoga semadi di Pura Gegelang. Malam harinya, beliau bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua berpakaian seba putih yang memberitahu bahwa pedanda Manuaba di Dawan hanya bisa dikawahkan dengan api unggun. Selain itu, beliau juga diberitahu agar bekerja sama dengan pedanda Keniten yang sudah lama berada di Dawan Kaja. Igusti Agung Ano segera pergi ke Dawan Kaja dan mengadakan perundingan dengan pedanda Keniten. Mereka kemudian sepakat untuk melakukan serangan tepat pada tengah hari sesudah api unggun dinyalakan. Pada hari yang telah ditentukan, Igusti Agung Anom bersama pasukannya tiba di perbatasan desa Dawan. Api unggun pun sudah dinyalakan oleh pedanda Keniten di puncak Bukit Abah. Api unggun tersebut tampak jelas dari pos pasukan Igusti Agung Anom. Maka serangan ke desa Dawan segera dilakukan dari segala penjuru. Serangan mendadak itu mengejutkan penghuni desa Dawan dan mereka tidak sempat melakukan perlawanan. Ada sebagian yang menyerah dan sebagian lagi melarikan diri masuk ke dalam hutan. Senjata ampuh andalan pedanda Manuabe berupa tongkat dan tawon penghuni kentongan tidak berfungsi lagi. Para tawon peterbangan masuk ke dalam hutan dan pedanda Manuabe lalu menyerahkan desa Dawan bersama rakyatnya kepada Igusti Agung Anom. Peristiwa itu membuat Raja Kelungkung, Idewa Agung Jami sangat senang lalu mengucapkan terima kasih dan menyerahkan desa Dawan bersama seluruh rakyatnya kepada Igusti Agung Anom. Ketika itu, Idewa Agung Jami minta kepada Igusti Agung Anom agar menetap di Dawan dan sebagai penguasa di sana, tetapi Igusti Agung Anom menolak. Sebagai hasil atas kemenangannya, Igusti Agung Anom hanya mau mengganti namanya menjadi Igusti Agung Lanang Dawan dan ia hanya beberapa tahun saja tinggal di sana. Demikian kisah perselisihan keturunan Danghyang Mirarte dengan Raja Kelungkung, Idewa Agung Jami. Semoga bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton!